Selamarsya terpaksa menahan kesedihan lantaran harus berpisah dengan suaminya di mas akhirat Setelah 2 tahun berpisah, rumah tangga Selamarsya kini harus menghadapi ujian baru Hal tersebut lantaran pasangan ini terpaksa berpisah karena pekerjaan masing-masing Pantan kekasih Anji ini mengaku sang suami harus menyelesaikan urusan pekerjaannya di Semarang Sebelum dapat bergabung dengannya di Bali Hal ini membuat Selamarsya sangat menderita Selamarsya menikah dengan Dimas Akhira pada 20 Februari 2020 lalu Keduanya telah menjalani kehidupan sebagai suami istri selama 2 tahun Pada 5 Maret 2022, Dimas terpaksa meninggalkan Selamarsya dan anak-anaknya di Bali Lantaran harus bekerja di Semarang Kepergian Dimas walaupun sementara mendilikan luka yang dalam di hati Selamarsya Berat banget dari kemarin sudah sesak ujar Selamarsya Dikutip dari Youtube Selamarsya dan Awesome Fam pada 8 Maret 2022 Kita gak biasa misah lanjutnya Selamarsya memutuskan untuk pindah ke Bali beberapa waktu lalu Hal ini lantaran Selamarsya ingin mengurus kedua orang tuanya yang sudah pensiun Selain itu, aktris sinetron anak jalanan ini mengaku tidak betah di Semarang Hatiku emang di Bali katanya Dan aku kebetulan ada pekerjaan di sini kalau di Semarang Jadi gak ngapa-ngapain lanjut Selamarsya Dia membawa sang suami serta 4 anaknya ke Bali untuk tinggal bersama Akan tetapi Dimas perlu segera balik ke Semarang karena banyak urusan yang harus diselesaikan Untuk berapa lama kita gak tahu Semoga bisa kembali secepatnya kata Sela Semua tergantung kebijakan kantor ungkapnya Momen perpisahan Dimas akhirnya dengan keluarga diliputi linangan air mata Pasalnya sejak mereka menikah Sela dan Dimas tidak pernah terpisahkan Sosok Dimas juga sangat dekat dengan anak-anak Sela Meskipun dia bukan ayah kandung mereka Dimas itu gak cuma suami Dia sahabat aku ungkapnya Aku sama anak-anak butuh banget Dimas Kata Sela Marsya Sejarah Asmela Sela Marsya memang lumayan rumit Sebelum menikah dengan Dimas Sela pernah menjalin hubungan intim dengan Angie pada tahun 2010 Dari hubungannya dengan Angie Aktris yang lahir di Malang itu melahirkan satu putri bernama Leticia Sela kemudian menikah dengan musisi Kiki Marino pada tahun 2011 Pernikahan mereka dikaruniai dengan dua orang anak Nathaniel dan Precious Hubungan Sela dan Kiki Marino kandas pada tahun 2015 Dan berujung pada perceraian Lima tahun setelah itu Sela menikah dengan Dimas Akira Dan lahirlah anak bungsa mereka Jarome Sekarang mereka terlihat bahagia menghabiskan waktu bersama di Bali Menunggu pulangnya Dimas Akira dari Semarang Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum bye bye Selamat menikmati Selamat menikmati